Akhirnya jam 3 sore tepat, kita sudah siap untuk ke mal Entah karena gertakanku atau apa, Aga akhirnya bersuka rela menghampiriku menyuruh bersiap-siap Tentunya dengan perasaan yang senang dong, jarang-jarang aku bisa jalan dengan Aga Bahkan honeymoon kita saja belum sempat dilakukan Aku mengerti akhir-akhir ini hubungan kita banyak masalah Tapi setelah kejadian beberapa waktu lalu Aga bertekad untuk melanjutkan hubungan kita ini Kenapa malah diem disitu? Udah siap apa belum? Aku menoleh ke arah Aga yang baru saja keluar dari walk-in closet Penampilan Aga cukup kasual dengan pakaian serba hitam Percaya nggak percaya, laki-laki jika menggunakan pakaian hitam-hitam gantengnya nambah berkali lipat Seperti Aga contohnya, atau mungkin dia udah ganteng aja Udah siap kok? Yuk! Nanti sampai malam nggak apa-apa ya Aga? Sekalian makan di luar Males masak? Iya, hari ini aku siap antar kemanapun Ujar Aga Kayaknya ini percakapan terlembut kita setelah menjadi suami istri Awal-awal menikah kita cekcok terus menerus Mobil Range Rover milik Aga mulai menyusuri jalanan yang lumayan padat Maklum weekend day begini banyak orang yang mau keluar Mencari kesenangan setelah bekerja Makan dulu aja Kak, gimana? Lapar lagi nih? Lapar lagi nih, ucapku setelah kita memasuki mall Aga tidak banyak bicara, dia cuma menganggukkan kepala saja Ternyata nggak asik jalan bareng Aga, dari tadi nggak ada inisiatifnya Tapi udah bersyukur dia mau jalan sama aku Biasanya selalu nolak Kecelakaan benar-benar buat Aga berubah ya Loh, itu kan Dion Aku menunjuk ke arah Dion yang sedang makan di restoran ala Korea Kebetulan aku juga memilih resto ini untuk menyatap makan sore Buatan Aga menyusuri mall nanti Siapa tahu aku kalah belanja Tenang, ada Aga yang akan bayarin Cek, nggak usah disamperin Aga menarik tanganku Menjadikan tubuhku sejajar dengan dirinya Padahal aku juga nggak niat nyamperin Kenapa sih, Aga kalau sama Dion sensi banget kayaknya Nggak ih, aku mau makan kok Restoran lain aja jangan di sini Ucap Aga yang terdengar menyebalkan Kenapa, aku pengen disi Ucapanku terhenti kalau Aga tanpa bicara Langsung menarik tanganku begitu saja Dasar, reseh banget jadi orang Setelah menghabiskan waktu hampir enam jam di mall Aku merebahkan tubuhku di kasur Jalan bareng Aga harus ekstra sabar Seperti kebanyakan laki-laki lain Aga tidak betah diajak belanja sama sekali Mana ngomel mulu lagi Mandi dulu Iya Aku hanya menjawab malas Aga sudah membersihkan dirinya Hanya aku yang belum beranjak sama sekali dari kasur kesayanganku ini Mau bangun lagi malas Kamu belum dapat kabar Kalau Wildan mau tunangan sama Klarina Hah? Ucapan Aga langsung membuatku bangun dari rebahanku Yang bener kamu gak? Gosip aja kali Ujarku yang tidak percaya akan perkataan Aga Mana ngucapinya santai aja Dia emang gak ada rasa sedih gitu Wildan sendiri yang ngomong Ujar Aga datar Serius? Kamu gak bohong kan? Aga mengambil ponselnya yang berada di nakas Dan menunjukkan rum catnya dengan Wildan kepadaku Aku membaca cepat catan terakhir Wildan yang lumayan panjang Mengejutkan lagi kalau Wildan mengaku dijodohkan oleh kedua orang tuanya Kenapa Wildan belum kasih tau aku sih? Padahal aku lumayan dekat dengannya Kamu gak apa-apa? Tanya aku kalau melihat wajah datar Aga Sakit gak sih perasaannya? Kenapa memangnya? Kita udah gak ada hubungan lagi? Aga hanya menjawab datar pertanyaanku Aku tahu dia pasti sakit hati Mana mungkin 8 tahun bersama Klarina Gampang melupain itu semua Aku langsung meraih ponselku yang masih ada di tas Ingin bertanya kepada Wildan Gimana bisa dia mau tunangan dengan Klarina Padahal aku lihat Klarina bersama orang lain saat kondangan bersama Aga kemarin Kirain itu yang akan menjadi Mandi sana? Iya Aku menuruti perintah Aga untuk segera mandi Keluar dari kamar mandi Aku tidak melihat Aga sama sekali di dalam kamar Pasti dia di ruang kerjanya Aga selalu begitu ketika banyak beban pikiran Bukannya dibuat tidur malah ngerjain kerjaan Apa gak tambah pusing? Aku segera memakai piyama tidurku dan menyusul Aga di ruang kerjanya Udah jam berapa gak? Masih kerja aja Apa gak capek sih? Tanya aku dengan pandangan kesal Dia masih bisa santai aja Atau kamu lagi mikirin Klarina ya? Makanya cari pelarian ke pekerjaan Topik tentang Klarina mampu membuat Aga mengalihkan tatapannya dari laptop Dia menatapku cukup lama Mulai lagi kamu Aku berdecak pelan Makanya ayo tidur Lanjut besok aja kerjanya Aku tidak peduli Aga akan ilfil dengan sifatku ini Dia akhirnya bangkit dari kursi kerjanya Dan mulai berjalan ke arahku Tanpa banyak kata Aga menggandeng tanganku pelan Tidur dalam pelukan Aga memang nyaman Aku rasa ini pelukan ternyaman sepanjang kita menikah Aku bangun dengan badan hampir remuk Ulah siapa lagi jika bukan Aga? Iya, kita semalam melakukan lagi Apalagi sekarang aku tidak melihat ga di sampingku lagi Padahal hari ini aku mulai berangkat kerja Suara gemericik air dari kamar cukup membuatku tahu Bahwa Aga sedang ada di dalam Mungkin dia bersiap untuk berangkat kerja Aku dan Aga sudah mulai bekerja lagi hari ini Pintu kamar mandi terbuka Menampilkan Aga dengan handuk sepinggangnya Dan jangan lupakan Tubuh atletisnya yang masih basah dengan air Kenapa gak bangunin sih gak? Ujarku agak kesal Aga meliriku sekilas Kamu masih nyenyak tidur Aku berjejak pelan Daripada menjawab lagi perkataan Aga Lebih baik aku segera mandi Istrinya bangun tidur kasih morning kiss gitu kek Ini malah datar aja mukanya Padahal semalam udah dapet jatah Masih aja cuek Kerja kamu Aga masih sempat bertanya ketika berhadapan Dia yang ingin mengambil pakaian kerjanya Dan aku mengambil pakaian ku sendiri Iyalah Kan masih jadi karyawannya Wildan Aga tidak menjawab lagi Membuatku langsung menuju kamar mandi Masih aja dia cuek Gak sampai disitu Ternyata Aga cukup menyebalkan hari ini Dia berangkat lebih dulu Dengan alasan ada meeting sepagi ini Alhasil aku jadi berangkat sendiri deh Padahal tadi malam dia menawariku Untuk bareng saja ke kantor Walaupun beda perusahaan Tapi kantor kita sebelahan Saat tiba di kantor Tatapan para karyawan masih saja terlihat tak menyenangkan Tapi aku tidak terlalu memperdulikannya Disini aku kerja Dan fokusku cuma itu Ternyata Wildan juga berangkat pagi Kita bertemu di lift Gue tahu lo kepo sama kabar kemarin Masuk aja ke ruangan gue Ujarnya memecah keheningan Kok bisa lo mau tunangan sama Klarina? Tanya aku Memang terlihat tidak sopan Tapi rasa kepo ku mengalahkan segalanya Simpelnya sih dijodohin Jawaban Wildan mengakhiri pembicaraan kita Nanti saat istirahat kantor saja Aku ke ruangannya Agak gak etis jam kerja dipakai buat ngobrol Sebenarnya Wildan nikah dengan siapapun itu bukan urusanku Agak kaget aja dia dengan Klarina Kita gak tukar pasangan jadinya Aga yang berpacaran dengan Klarina Dan aku yang dekat dengan Wildan Sekarang malah terbalik Aku malah melihat Aga yang juga akan memasuki ruangan Wildan Kesini juga Tanya aku basa-basi Padahal juga kepo mau apa dia kesini Atau jangan-jangan sama dengan tujuanku Iya kamu juga mau masuk Pertanyaan Aga hanya aku jawab anggukan kepala saja Ternyata dia juga kepo Kenapa mantan pacarnya bisa mau tunangan dengan temannya sendiri Sorry gak Gue dipaksa bokap Lo tau sendiri kan notoriternya dia kayak gimana Gue kaget banget pas ketemu Klarina Sulit dipercaya memang Kata pertama yang keluar dari Wildan saat aku dan Aga sudah duduk di sofa yang tersedia di ruangan Aku mengamati wajah Aga yang terlihat datar Padahal mau lihat dia patah hati atau enggak Itu terserah lo Gue dan Klarina gak ada hubungan apa-apa lagi Kita udah clear Jawab Aga dengan datar Bisa aja dia bicara gini Tapi di dalam sana remuk Aku menghalang nafas pelan Entah Aga masih memikirkan Klarina atau tidak Raut wajahnya masih datar aja Terima aja Siapa tau jodoh kan Umur lo juga udah tua kok Wild Ujarku disertai candaan Wildan berdeci pelan Umur lo juga gak beda jauh Malah untuk ukuran cewek Lo udah perawan tua Enak aja Muka gue baby face tau Wildan akan menjawab lagi Tapi Aga segera menghentikannya Udah kalau gak ada yang penting lagi gue keluar Ucap Aga dengan raut wajah datar andalanya itu Memang gak bisa diajak pecandaan itu Aga Pukul 10 malam Aga juga belum pulang Entah apa yang laki-laki itu kerjakan Tadi dia menyuruhku untuk pulang terlebih dahulu Dia masih ada pekerjaan yang harus secepatnya dikerjakan Akibat dari kecelakaan Dan Aga beberapa waktu lalu Pekerjaannya sekarang menumpuk Ditambah lagi dengan kabar Klarina yang akan melangsungkan pertunangan dengan Wildan temannya sendiri Mungkin menambah beban pikiran Aga Hari ini aku mencoba memasak makanan kesukaan Aga Aku pernah bilang kan Mau membuat Aga jatuh cinta Semoga aja dia cepat luluh akan usahaku ini Dia benar sekarang Kita fokus aja dengan hubungan sakral kita ini Suara mobil dari luar cukup membuatku tahu Aga sudah pulang Akhirnya yang ditunggu-tunggu juga datang Capek banget nunggu dia berjam-jam bahkan masakanku saja sudah mendingin Terpaksa harus dihangatkan lagi Baru pulang gak? Sebenarnya cuma basa-basi sih Iya baru selesai Jawabnya terlihat lelah Penampilannya juga acak-acakan Tapi masih terlihat ganteng saja Dia dari dulu memang bisa menarik perhatianku Bisa-bisanya dulu aku sangat bucin dengan Aga Tapi sekarang juga lumayan bucin sih Susah memang melupakan orang yang pertama kita cintai Aku membantunya membuka kemeja yang dikenakannya Jangan tanya dari mana keberanianku ini Setelah Aga meminta untuk terus melanjutkan pernikahan ini Aku sedikit agresif menunjukkan rasaku kepadanya Biar saja dia tahu sekalian malu Makasih Aga tersenyum tipis Iya sama-sama Hari ini aku masak kesukaan kamu Mandi habis itu cicipin ya Aku melingkarkan tanganku di perutnya Aga masih memakai kaos tipis dibalik kemejanya Tapi kadang-kadang dia juga gak pakai sih Boleh, lepas dulu Mau mandilah Tuh kan, tadi aja masih senyum Sekarang wajahnya datar lagi Memang susah ya ngajak Aga senyum lebar? Aku akhirnya melepaskan Aga dan mulai mencarikan baju untuknya Dia itu suka kaos yang simpel untuk tidur Jadi jangan heran lemarinya penuh dengan baju putih dan hitam polos Aga akan lebih ganteng jika memakai warna hitam Setelah makan malam Aku dan Aga kembali naik ke atas tepatnya ke kamar kita Sudah hampir jam 11 malam Mataku juga susah untuk terbuka lagi Lah, padahal aku udah mau memejamkan mata Tapi Aga memanggil namaku pelan Membuatku menoleh ke arahnya Aku memang belum sepenuhnya cinta sama kamu Tapi aku berusaha supaya kamu menjadi prioritas Maaf kalau agak lama membutuhkan waktu It's okay gak? Aku juga udah seneng kamu bisa terima aku Yang terpenting kita disini sama-sama berusaha Aku yakin 100% kamu bakalan bucin juga sama aku Ingat aja Percaya diri itu perlukan Gak apa-apa dihadapan Aga sendiri Ngapain malu? Aga tertawa pelan Mungkin dia menertawakan kepedeanku Yaudah, tidur Gih, udah malam Nice dream Kayla Sivana Ucapan terakhir Aga mampu membuatku mengantuk